Oke guys, di depan gue sudah ada kardus warna coklat. Saya kira ini kardus apa ya? Kalian bisa nebak. Ini dia, kardus KMI. Apakah itu KMI? Ini kardus buat box yang suka dibuat motor di belakang. Ini kursus buat motor metik. Nah, gue pesan di salah satu aplikasi, ini dia modelnya. KM201 dan tipenya KMI Real Box. Ini ukurannya 10 liter, bisa buat makanan. Ya buat makanan kecil, makan-makanan lah, bisa lah. Ini buat helm, gak masuk. Ini gue pesan buat Mio M3, ini gue review boxnya aja dulu. Soalnya boxnya udah gue pasang ke motor. Tuh, motornya udah dipasang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ya, kita lanjut ke boxnya. Oke guys, kali ini gue akan review box yang ada di depan gue. Ini box KMI, dan disini ada dua kunci, kalian bisa lihat. Nah, ini dua kuncinya. Kalian bisa baca dana, kita buka disini. Buka disini, sangat gampang guys. Ini cepat sekali puter. Nah, ini dia. Sini ada kunciannya kayak gini guys. Kalian bisa langsung buka gini. Nah, tutup tinggal tekan gini, gak diputar sekali. Nah, langsung ke kunci. Nah, kita lanjut ke review ke dalamnya. Oke guys, depan gue sudah ada box yang tadi gue sebutin box buat Mio M3. KMI. Nah, kita buka-bukanya gampang. Hingga puter sekali ke sini. Set, langsung ke buka. Nah, ini dia. Bentukannya kayak gini. Disini ada kunciannya. Dan disini boxnya kayak gini guys. Kalau kalian bisa lihat ini, kedalamannya 10 liter. Bisa buat makanan, bisa buat apapun itu. Tapi gak bisa buat helm. Nah, disini bentukannya kayak gini guys. Nah, kalau mau tutup, gak masuk. Tekan sini, puter sekali. Tarik. Nah, kayak gitu. Disini ada lampu-lampunya aksesoris kayak gini. Dan ini merek kayak KMI. Nah, bentukannya kayak gini. Nah, ini bentukannya kayak gini. Ya, standar sih kecil. Tapi gak apa-apalah. Kalau ini harganya ada disini. Nanti gue tulis. Harga boxnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai disini. Bye. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton